Oke, semangat pagi rekan-rekan semuanya Bapak Ibu, semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat malam. Kita bertemu kembali dalam Belajar Trading 101, di mana program edukasi yang diselenggarakan oleh GK Invest secara rutin untuk membangun konsep trading dari pemula sampai mahir, dan di mana di hari ini, hari Selasa, minggu kedua untuk pembahasan gold atau emas. Dan pada hari Jumat kemarin kita sudah melakukan live trading NFP dan juga sudah membahas identifikasi tren dalam trading. Oke, GK Invest adalah salah satu perusahaan pialang atau perusahaan broker yang keregulasi Bapak Ti, anggota dari dua bursa ICDX dan JFX atau Jakarta Future Exchange atau biasa disebut bursa berjangka Jakarta, dan anggota dari Clearing Berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House. Dan sekali lagi, hati-hati bagi rekan-rekan yang memang mendapatkan penawaran-penawaran untuk fixed income atau penghasilan tetap yang mengatasnamakan investasi GK Invest itu adalah WAX, di mana GK Invest tidak ada izin untuk penyelenggaraan trading, mentradingkan danaan sabah atau fixed income, di mana fixed income yang resmi di Indonesia hanya dua, pertama deposito resmi dari bank, yang kedua adalah dari surat yang obligasi dari negara, itu yang resmi. Di luar itu adalah mohon hati-hati bisa berindikasi bodong. Dan kesempatan hari ini saya juga ingin mensosialisasi bahwa GK Invest mendapatkan predikat terbaik pada masyarakat bukan hanya untuk memikirkan bisnisnya saja, tetapi secara rutin memberikan edukasi lengkap pada masyarakat sebagai literasi finansial, di mana agar mengenal dunia trading forex dan gold online ini lebih dalam. Dan saya, Kuswanto, mewakili GK Invest untuk memberikan suatu wacana tentang perdagangan industri ini, dan di mana industri ini adalah dari perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka adalah yang berkaitan dengan jual-beli komoditi, dengan penarikan margin. Oke, jadi GK Invest dan mungkin saja pialang-pialang resmi di bawah Bapak P, itu adalah menawarkan suatu opportunity perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka adalah perdagangan yang berkaitan dengan jual-beli komoditi, dengan penarikan margin, dengan penyelesaian, kemudian berdasarkan kontrak. Produknya berdasarkan kontrak, antara lain kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya. Produk-produk yang diperdagangkan, biasanya komoditinya adalah dari pertanian, seperti CPO atau kelapa sawit, kakao, karet, kopi, kapas, gandum, kedelai, gula, dan lain-lain. Dan itu sejenisnya adalah perdagangan komoditi pertanian. Dan perdagangan komoditi keuangan, seperti interest rate atau suku bunga, indeks saham, lalu forex atau currency. Dan perdagangan energi, minyak mentah, gas alam, batu bara, dan listrik. Lalu yang metal atau logam mulia, logam mulia itu ada dua, emas dan perak. Yang logam adalah emas, perak, platinum, palladium, dan timah. Tetapi tidak semua yang bisa ditransaksikan atau bisa diperdagangkan oleh perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan paperti. Hanya popularnya adalah, biasanya komoditas keuangan dan komoditas metal yang memang banyak ditransaksikan atau diperdagangkan oleh perusahaan-perusahaan derivatif. Jadi, kalau Bapak dan Ibu bertransaksi di perusahaan pialang berbasis paperti, atau perusahaan derivatif, itu produk-produknya berdasarkan ada penarikan margin dari modal yang Bapak dan Ibu investkan di perusahaan tersebut. Dan produk-produk yang bisa diperdagangkan, umumnya adalah forex, lalu indeks saham, lalu minyak mentah, lalu ada emas, dan ada silver atau perak. Yang itu yang populer, yang diperdagangkan. Oke, pada kesempatan malam ini kita akan membahas komoditi logam mulia. Jadi komoditi logam mulia mungkin kita sama-sama ketahui ya. Bapak, Ibu sudah sama-sama tahu siapa sih, enggak tahu emas, dari 5.000 tahun kebelakang, juga dari zaman Rasulullah atau zaman Nabi-Nabi itu, sudah ada alat tukarnya itu emas. Dan juga sebelum adanya Bretton Woods, seperti Ngateri Forex minggu lalu, alat tukar yang dilakukan oleh perdagangan adalah emas. Oke, jadi logam mulia perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan logam mulia emas dan perak terhadap mata uang USD atau dolar Amerika secara 24 jam. Jadi harga emas dan harga dolar itu saling berkorelasi. Korelasi bisa korelasi bersamaan, bisa korelasi tidak bersamaan dengan indeks dolar atau dolar Amerika. Maksudnya adalah, jika harga emasnya naik, maka dolar Amerika-nya berpotensi turun, dan sebaliknya, jika harga emas turun, maka dolar Amerika berpotensi naik secara teori. Sejarah perdagangan emas, ini asal-muasal, bagi memang Bapak dan Ibu mungkin sudah bertransaksi XAU USD atau Gold, dan belum dapat informasi secara detail dari sales manapun. Dan mungkin ada yang sudah mengetahui bahwa perdagangan emas ini adalah dari lokal London. Apa sih lokal London? Banyak yang bilang lokal London, lokal London. Maksudnya apa? Apakah emas ini diperdagangkan ke London atau emas ini diperdagangkan untuk emas-emas di London saja? Oke, kita bahas di sini. Di mana pasar komoditas istilahnya adalah loko. Loko berarti di. Di berarti kalimat penempatan. Loko berarti di. Berasal dari bahasa latin locus, yang berarti tempat atau di. Jadi loko itu sebenarnya bahasa latin yang arti awal muasal dari bahasa kata locus. Lokus yang berarti tempat. Jadi loko London mempresentasikan basis perdagangan dan penyelesaian emas dan perak internasional di London. Pelaksananya, jadi pelaksanaan pasar ini di bawah naungan London Billion Market Association atau LBMA. Jadi kalau misalkan LBMA-nya tutup, maka bisa terjadi harga emas spread atau selisih jual belinya bisa tidak beraturan. Seperti awal pandemi tahun lalu, di mana jika UK atau London-nya lockdown, maka bisa terjadi harga emas tidak beraturan secara spread. Karena apa? Karena LBMA-nya tutup dan tingkat likiditasnya minim. Yang mengakibatkan harga emas yang bertransaksi sedikit dan likiditasnya kecil. Dan mengakibatkan spread, spread itu selisih jual beli. Sama seperti yang kemarin kita bahas pada forex, selisih jual beli antara bid dan as. Kalau misalkan kita beli emas, lalu selisih jualnya berapa, itu adalah spread. Dan jika LBMA-nya tutup atau London Billion Market Association tutup, maka terjadi pelebaran spread yang sangat signifikan. Tetapi LBMA itu bukan bursa. Dia hanya suatu pelaksana pasar yang di bawah naungan LBMA dan distributor tunggal besarnya adalah Bank of England atau Bank Central Inggris. England. Pasar emas fisik atau spot gold yang terbesar di dunia adalah London dan Zurich. Akan tetapi, London yang paling menonjol. Karena Bank of England tersebut, distributor besarnya. London tumbuh mendominasi pasar emas pada saat emas menjadi mata uang utama. Penemuan signifikan di Ural atau Rusia telah meningkatkan produksi emas global di abad 18. Pertengahan abad 19 menjadi momen bagi Inggris untuk mendominasi perdagangan dan keuangan dunia. Sebagai sumber modal untuk pertambangan emas dan menjadi standar emas mata uang lokal British Pound sehingga London menjadi pusat perdagangan dan penyelesaian emas dunia. Nah, jadi salah satu faktor kerebaran spread atau jual-beli ini diakibatkan mungkin saat LBMA-nya off. Bisa off secara hari, bisa off secara bulan. Dan itu mengakibatkan besarnya spread. Jadi harga emas di dunia ini, kita juga transaksi emas pun juga mengacu harga di local London. Jadi standarisasi harga itu di harga Rp 1.800, Rp 1.000 sekian, itu mengacu pada LBMA, London Billion Market Association. Oke, setelah kita mengetahui apa sih bedanya trading atau investasi emas, sebenarnya emas telah kita kenal sebagai investasi safe haven. emas itu adalah bukan alat tukar, sekali lagi. Bukan alat tukar seperti mata uang. Emas itu dikenal sebagai investasi safe haven. Misalkan, kalau misalkan kita biasanya emak-emak, beli emas itu biasanya ada dua pilihan. Untuk disimpan atau untuk perhiasan. Biasanya perlu disimpan itu untuk lindung nilai. Jika memang nanti inflasi meningkat, atau memang terjadi krisis, emas yang bisa ditukar dan ada nilainya. Dan bisa saja, jika terjadi kondisi yang tidak kita inginkan terlalu besar krisisnya, maka kita bisa meli... Misalkan kita mau keluar negeri, kalau kita megang rupiah itu kan nggak ada nilainya. Tetapi, kalau kita memegang emas, lebih berharga daripada uang kertas. Ini adalah salah satu alasan kenapa harus mempertimbangkan untuk memulai investasi emas. Oke, apa bedanya trading dan investasi emas? Keduanya tidak ada yang terlalu berbeda secara signifikan. Karena keduanya itu adalah menghasilkan uang di pasar finansial. Baik itu trading maupun investasi. Seperti yang kemarin saya bahas, sebagai trader itu sebenarnya bisa juga sebagai sarana bisnis, kalau kita trading, bisa juga sarana investasi, bisa juga menjadi profesional atau profesi. Maka, kalau kita sebagai trading atau bisnis, atau dagang, jual beli harian bisa kita lakukan, lalu investasi, kita diamkan investasi kita atau keuntungan kita, kita diamkan sampai berjangka waktu lama, baik itu sebulan, dua bulan, atau lebih, bahkan tahunan. Dan jika profesi, maka Anda sebagai trader, sebagai profesi trading. Pada dasarnya, kegiatan trading mengacu pada pergerakan jangka pendek, atau harga aset. Sementara itu, investasi mengacu pada pergerakan jangka panjang, harga aset. Itu membedakan yang sangat signifikan. Trading itu mengharapkan pergerakan jangka pendek, kalau investasi mengharapkan pergerakan jangka panjang, seperti yang populer adalah saham maupun properti. Keduanya memiliki level risiko yang berbeda. Jangka pendek lebih banyak mengambil risiko, karena setiap transaksi adalah ada bias risiko. Di mana keuntungan yang kita cari, otomatis ada kerugian yang memang kita akan hadapi. Dan kerugian tersebut bisa saja sebagai tantangan kita, dan kita bisa menghindari dengan meminimaliskan risiko. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk trading atau investasi emas. Apa saja faktornya? Oke, kita lihat. Kita klasifikasikan bahwa investasi emas. Investasi emas dipandang sebagai aset jangka panjang. Lalu, investasi pada dasarnya seperti menabung secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang, dan menggunakan strategi buy and hold. Beli dan ditahan. Karena investasi ini secara prinsip berbanding lurus dengan waktu. Dan investasi secara prinsip juga, high risk, high gain. Oke, itu prinsip investasi. Dan kalau strategi investasi, buy and hold. Beli dan ditahan sampai memang sampai, ya batasannya mungkin sudah diperkirakan. Tetapi, buy and hold ini, dalam kita investasi fisik, mungkin kita nggak melihat pergerakan fluktuasinya. Tetapi dalam transaksi online, bisa kita lihat pergerakan fluktuasinya yang menyangkut pada keuangan kita. Misalkan kita sudah deposit, lalu beli gold atau buy gold, satu lot atau 0,1 lot, kita diamkan sampai mungkin setahun sebagai target, maka kita akan melihat pergerakan fluktuasinya. Di mana fluktuasinya bisa membuat keuangan kita menurun sementara dalam proses, dan juga bisa juga menguat atau bertambah di portfolio kita. Salah satu cara yang termudah untuk berinvestasi emas adalah membeli dan menabung emas, baik itu dalam bentuk emas fisik maupun emas digital. Emas digital ada, sekarang banyak loh. Emas digital spot itu banyak yang memang memberikan perasarana lewat aplikasi. Sama seperti bitcoin. Lewat harga spotnya itu, lewat aplikasi banyak. Dan fisik pun juga banyak. Distributor tunggal fisik emas di Indonesia adalah aneka tambang. Lalu untuk trading emas, trading emas ini melibatkan kegiatan jual-beli emas yang aktif. Misal dalam satu hari, satu jam, bahkan hitungan menit. Kan teman-teman bisa lihat ya, rekan-rekan melihat, wah, dia bisa untung emas dalam hitungan beberapa menit saja. Nah, karena itu melakukan trading emas, trading jangka pendek. Ingat, high risk, high gain, dan investasi berbanding lurus dengan waktu. Itu prinsip investasi. Jangan sampai lupa. Kalau kita lupa, beli dan jual harga emas, selalu nggak lihat pergerakan resikonya, jadi nanti menyalahkan bisnisnya. Kalau kembali lagi, apapun bisnisnya, harus kita ketahui, ilmu pengetahuan, dan mungkin butuh pengalaman. Tujuan utama trading adalah mendapatkan imbal hasil yang cepat. Para trader memandang emas sebagai komoditas dengan fluktuasi harganya dibandingkan memandang sebagai aset. Jadi kalau trader itu melihat pergerakan gelombang, memanfaatkan pergerakan gelombang-gelombang yang ada, ketimbang memikirkan aset yang terpanjang. Nah, itu harus dirubah mindsetnya. Tetap kita dagang atau tetap kita trading, tetapi kita memikirkan portfolio kita dari hasil trading kita. Saya pun juga sebagai trader juga, atau saya sebagai mentor juga, melakukan hal seperti yang itu, seperti yang sama. Saya gunakan jurnal atau saya buat rekap di mana saya bisa melihat hasil trading saya ini bagaimana perkembangannya dalam jangka waktu satu semester, satu tahun, bahkan target kita mungkin per tahun itu ada peningkatan. Nah, itu namanya kita bisnis. Jangan sampai memikirkan hanya pergerakan fluktuasinya saja, tetapi tidak memikirkan perkembangan dari portfolio kita dan berdampak bangkrut atau margin call. Trading emas dilakukan melalui exchange yang ditergulasi, contoh, Chicago Merchandise Exchange. Cara trading emas yang populer adalah dengan trading derivatif. Beda ya, trading emas spot dengan derivatif itu beda. Emas spot itu mungkin lewat fasilitator yang beda, seperti Chicago Merchandise Exchange dan lain-lain. Dan juga bisa saja lewat distributor tunggal di Indonesia untuk bertransaksi spot, baik itu fisik atau digital. Umumnya digital. Tetapi, cara trading yang popular adalah dengan trading derivatif berbasis emas sebagai aset. Misalkan kita trading features-nya, option-nya, ETF-nya, dan sahamnya melalui broker derivatif. Oke, jadi alternatif trading emas itu ada berbagai macam. Dan yang popular ini, GKNP memberikan suatu sarana trading emas lewat broker derivatifnya dan mungkin derivatif ini bisa dimanfaatkan dengan adanya leverage. Jadi trading itu bisa saja jangka pendek, sorry, jangka pendek trading ya, bisa saja fisik maupun digital. Karena bisa beda-beda ya. Ada nggak jual beli emas fisik secara harian? Ada. Banyak kok di pasar ya. emak-emak biasanya tahu tuh jual beli fisik secara harian. Tetapi spread-nya sangat mengganggu. Hari ini jual, hari ini beli, sorry, hari ini beli, hari ini jual, ya otomatis untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang sedikit untuk transaksi fisik. Bagaimana dengan spot? Spot sama. Artinya, jika misalkan kita investasinya beli 1 gram, lalu jangan 1 gram deh, 10 gram lah ya, 10 gram, lalu ada kenaikan dalam jangka waktu beberapa jam, dan kita jual kembali, maka bisa saja kita mendapatkan keuntungan, tetapi selisih jual dan belinya itu pun juga termakan. Atau spread-nya pun juga termakan. Walaupun kita bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu singkat, menjual beli fisik, tetapi ada spread yang memang, atau jual beli yang memang mengacu pada pertansaksi kita. Beda halnya dengan online di derivatif. Keuntungan trading emas secara online di broker derivatif, satu, tidak ada biaya pengiriman atau penyimpanan, atau deposit box. Kalau kita simpan emas, emas kepingan, atau emas batangan, kita simpan di deposit box bank, atau di pegadaian, itu ada biaya per hari. Untuk trading gold atau trading emas di derivatif, tidak ada biaya penyimpanan. Karena kita bukan transaksi fisiknya. Yang kita transaksikan adalah nilai selisihnya. Dan di trading emas secara online, likuiditasnya tinggi akibat kontrak yang standar. Kontrak emas itu 100 tryon. Kompetensi spread bidang as sangat ekstrim atau spreadnya itu semakin sempit. Dan pasarnya aktif selama 24 jam, 24 jam itu bukan berarti kita begadang melek, terus nanti market bukan. Dalam komunitas trading santai ini ada istilahnya money management, risk management, dan time management. manajemen waktu penting, manajemen waktu ini sangat penting, karena manajemen waktu itu agar bapak ibu trader semua ini tidak terganggu kegiatan sekesahariannya, karena trading ini adalah sebagai sarana bisnis alternatif masa depan. Maka kita butuh waktu yang memang harus di-maintain, walaupun marketnya 24 jam. Lalu two ways opportunity, kelebihan transaksi derivatif online, kita bisa melakukan transaksi beli sebelum harga naik dan kita bisa mendapatkan untung, dan juga kita bisa melakukan transaksi jual atau sell sebelum harga turun, maka kita akan mendapatkan untung. Tetapi, jika kita sell harga naik, maka kita akan mendapatkan kerugian. dan kerugian itu bisa kita batasi untuk menjaga portokoli kita atau menjaga aset modal kita. Two ways opportunity sangat jadi pilihan. Jika memang tren emas bergerak gelombangnya sedang turun, maka kita bisa manfaatkan sell terlebih dahulu dengan mengharapkan atau berekspetasi harganya itu semakin turun atau semakin dalam. berarti kita bisa manfaatkan tersebut untuk mencapatkan keuntungan. Tetapi, begitu harga berbalik naik, kita batasi kerugian kita, jangan sampai rugi kita terlalu tinggi. Lalu, leverage. Leverage 1 banding 100. Leverage itu adalah sama seperti forex kemarin atau daya ungkit. Leverage bisa menguntungkan dan bisa menjadi boomerang untuk para trader. Tetapi, cengli loh, bagaimana trader itu menggunakan bijak, menggunakan leverage. Kita sama-sama ketahui bahwa leverage-nya emas ini lumayan besar, 100 troy ounce. Nanti kita bahas leverage. Bentar. Bentar. keunggulan trading emas bersama broker-broker derivatif, salah satunya adalah GK Invest. Satu, tidak ada biaya pengiriman atau penyimpanan, likuiditas tinggi akibat kontrak yang besar, yang standar. Lalu, kompetensi spread atau selisih jual dan beli sangat ekstrim. Pasar aktif 24 jam, kita tidak perlu ngantri ke toko emas dan lain-lain, tidak perlu lagi kita parkir dulu ke Antam. Jadi, 24 jam di rumah pun juga kita bisa. Two-waste opportunity. Kelebihannya, jika harga emas turun, kita bisa manfaatkan ambil posisi sell. Lalu, leverage 1 banding 100. Ini salah satunya untuk kita membedakan antara perhiasan batang atau koin emas dan juga kontrak emas. Pertama, kalau perhiasan biaya pembuatannya besar. Tujuh? Yang sudah beli emas, kalau perhiasan, biaya pembuatannya besar ya. Kalau batangan, tidak ada biaya pembuatannya ada, tapi tidak terlalu besar seperti perhiasan. Lalu, di kontrak emas, tidak ada biaya pembuatan. Lalu, yang kedua, spread atau selisih jual dan beli. jika kita beli perhiasan atau beli batangan lewat antam, kurang lebih per gramnya itu adalah Rp10.000. Rp10.000 per gram. Semakin besar gramnya kita beli, otomatis selisih jual belinya semakin murah. tetapi, jika kontrak emas, spreadnya kurang lebih Rp0.5 per troy ounce atau kurang lebih Rp200 per gram. Untuk perhiasan dan batangan, ada kemungkinan kurang liquid karena harga kurang transparan. Kurang liquid maksudnya adalah hari ini beli, kalau hari ini langsung jual, bisa nggak? Bisa saja. Hanya kita belum dapat keuntungan. Bisa saja kita keuntungannya pun juga sangat-sangat tipis. Tetapi, jika di kontrak emas, liquidnya sangat tinggi pada harga internasional dan transparan. Karena transaksinya itu aktif, jadi buy dan sellnya itu bisa kita lakukan secara cepat. Itu namanya liquid. Liquid adalah transaksi bisa melakukan secara cepat penyelesaiannya. Perhiasan ada masalah keamanan penyimpanan dan transportasi. Untuk kontrak emas, tidak ada masalah penyimpanan dan transportasi. Karena dana nasabah disimpan pada terkening terpisah milik broker yang diawasi oleh clearing berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House dan pengawasan penuh lewat BAPEPTI. Jadi, jika sewaktu-waktu perusahaan broker tersebut collab secara tanda kutip, maka dana aman 100%. Tetapi, kalau misalkan sudah lost, Anda klaim, tidak bisa. Untuk penyimpanan dana rekening terpisah ini sangat aman. Transaksi perhiasan dan batangan koin kurang fleksibel pembelian untuk jangka panjang. Untuk kontrak emas, transaksi fleksibel bisa hari ini beli, besok jual, bahkan hari ini beli, hari ini juga jual bisa, bisa mendapatkan keuntungan dan fluktuasi harga. Karena perhiasan dan batangan koin ini adalah tidak ada leverage atau tidak ada daya ungkit. Tetapi kontrak emas adanya leverage. apa sih leverage? Kemarin trading forex sudah paham ya, leverage itu daya ungkit. Dimana kita memberi kontrak yang besar, nilai yang besar, dengan penarikan margin dari akun kita. Dan sesuai dengan tadi perdangan berjangka adalah ada penarikan margin dari modal kita, dari setiap transaksi. Oke, kontrak size emas satu lot itu adalah 100 troyon. Oke, ini kontraknya ya. Leveragenya itu adalah daya kontrak yang besar 100 troyon sama saja sebanding dengan 3.110 gram atau 3 kilo emas. Anggaplah emas hari ini harganya 1.800. Nah, ini saya lihat harga emas 1.800. Berarti kalau kita beli ke anekat tambang, kita mengeluarkan uang 180.000 dolar Amerika untuk membeli 100 troyon. Oke, tadi ada nggak bisa ya. Masuk zoom. jadi kontrak emasnya itu adalah 100 troyon atau 3 kilo. Kalau kita beli 3 kilo ke Atam, ya boleh aja sih, karena untuk investasi saat ini cukup boleh ya, untuk investasi emas. Karena apa? Suku bunga bank ini semakin rendah. Yang bisa digerakkan adalah suku bunga obligasi di Amerika. suku bunga bank di The Fed itu sudah rendah, sudah 0. Yang bisa digerakkan yaitu bunga obligasi yang berpotensi mempengaruhi harga emas. Oke, masuk ke materi trading pack-nya. Satu lot emas, satu lot itu bagi yang baru mengenal, satuan transaksi ya, sama seperti kita kilogram, kuantiti-kuantiti tersebut adalah sama seperti lot. Satu lot berarti satu keranjang, ibaratnya gitu, satu kilo. Dua lot berarti dua keranjang. Lalu ada GKNVS menyediakan fasilitas 0,1 lot berarti 0,1 keranjang. Atau 0,5 lot berarti setengah keranjang. Bisa aja seperti itu sebagai analogi lot. Lalu margin, margin-nya ini seribu dolar. Artinya kalau kita beli ke antam seratus trion itu seratus lapan puluh ribu, mengeluarkan uang seratus lapan puluh ribu dolar, tetapi untuk membeli satu lot di broker derivatif khususnya GKNVS cukup mengeluarkan seribu dolar untuk membeli satu lot. Lalu kalau untuk beli 0,1 lot berapa kot? pecah aja 10-nya per 10 atau 0-nya kita hapus yang paling belakang. Berarti kalau kita buy atau beli satu lot atau sell atau jual satu lot, karena kita bisa shop sell terlebih dahulu, berarti margin atau dana yang ditarik dari sistem derivatif tersebut dalam bentuk margin sebesar 100 dolar margin-nya. kalau misalkan buka rekening 2 juta berarti tengahnya digunakan untuk margin. Dan bisa nggak potensi keuntungan? Bisa. Bisa nggak potensi kerugian? Bisa. Namanya dagang pasti ada keuntungan dan rugi. Karena kerugian adalah bagian dari perdagangan. Kita nggak boleh lupakan itu. margin requirement itu adalah sejumlah equity yang mesti tersedia di dalam akun untuk membuka satu lot commodity emas. Jadi margin requirement itu adalah sejumlah equity atau sejumlah modal yang tersedia untuk membuka satu lot emas. misalkan 1000 dolar boleh nggak kita buka 1000 dolar? Ya boleh saja. Boleh nggak kita ambil satu lot atau transaksi atau belanja satu lot dengan modal 1000 dolar? Ya boleh saja. Harga turun 1% sudah bahaya itu. Karena semua modal dipergunakan atau dibuat margin full atau full margin. Tetapi itu nggak bijak untuk melakukan transaksi. Maka jika memang perusahaan broker menyediakan fasilitas leverage atau daya ungkit, maka bijaklah menggunakan leverage. Profesional lebih mengutamakan keselamatan dana daripada sibuk mencari keuntungan-keuntungan yang berpotensi belum pasti. Kok negative thinking belum pasti? Yang harus kita pikirkan adalah resikonya terlebih dahulu. Dalam setiap perdagangan ada risk dan reward. Kalau kita dalam berbisnis, saya rasa Bapak Ibu di sini juga paham dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mengambil tindakan bisnis tersebut, pasti bertanya resikonya gimana. Dan ada kalkulasi perhitungan antara untung dan rugi. Oke, berarti dengan margin seribu dolar untuk beli satu lot, daya ungkit atau leverage yang digunakan untuk Bapak Ibu semua belanja emas di broker derivatif itu adalah 100 kali atau 1 banding 100 untuk beli satu lot emas. Ada nggak broker yang ngasih leverage yang besar? Ada aja. Tapi sangat hati-hati. Di LBMA sana atau loko London sana di distributor tunggal itu tidak ada leverage yang sangat besar. Mereka menyediakan leverage maksimum 1 banding 100. 1 banding 100 yang seperti kita ini. Kenapa kok maksimum 1 banding 100? Dikarenakan transaksi fisik nggak ada yang menjamin perdagangan nilai besar dengan modal kecil. ini saya coba kasih edukasi sedikit. Kan ada broker ngasih pilihan leverage 1 banding 3 ribu, 1 banding seribu. Itu mohon hati-hati bisa saja terjadi broker scam atau broker yang memang di luar dari standarisasi harga. Dikarenakan gini, leverage 1 banding 100 itu dijaminkan, broker itu menjaminkan dana ke LBMA atau ke liquidity provider sejumlah nilai kontrak 100 troion yang diperdagangkan 100 troion. Tetapi dijaminkan dulu atau ada daya ungkit yang diberikan pada nasabah atau trader dan broker tersebut memberikan amanah ke LBMA atau ke liquidity provider adalah perdagang besarnya itu dengan jumlah yang sama. Masuknya jumlah yang sama itu bisa saja tanpa leverage. Maka kalau misalkan leverage semakin besar sampai 1 banding 1.000 kira-kira ada enggak broker yang menjamin sebesar itu ke pasar fisik? Enggak ada. Karena sangat besar nilainya. jika jaminannya itu 1 banding 1.000 dan kalau 1 banding 1.000 berapa banyak tradernya atau berapa banyak nasabahnya sehingga mengakibatkan bisa saja broker tersebut bangkrut dan saya rasa enggak bisa ngampung kalau transaksinya banyak. Berarti bisa saja broker yang menjamin leverage besar-besaran mohon maaf saja itu jenis b-book broker. Nanti kita akan bahas jenis-jenis broker bukan saat ini. Jadi pengetahuan mengenai leverage itu adalah daya ungkit yang memang ada standarisasi kontrak perdagangan ini kan salah satu dari kontrak berjangka kontrak perjangkangan emas itu adalah 100 reon jadi untuk beli 100 reon dengan modal 1000 dolar bisa satu log dengan modal 1000 dolar yang diinvestasikan kita trading 0,1 lot justru lebih bijang karena modal yang dijaminkan yang ditarik broker untuk margin itu adalah 100 dolar bukan 1000 dolar kita perlu pertahanan dana atau dana saving namanya dagang itu adalah ada dana saving yang kuat untuk menjaga-jaga jika situasi angin pada portfolio keungan kita terjadi penurunan oke lalu contoh perhitungannya harga emas ada yang 1800 naik turun naik turun sampai 1700 lalu naik lagi 1750 nah itu adalah selisih perubahan dari harga jadi contoh untuk kita beli satu lot emas atau XAUUSB sebagai kodenya satu lot emas kontraknya adalah 100 tryon itu patokan dulu 100 tryon itu adalah nilai kontrak untuk membeli satu lot emas contoh kita buy satu lot emas atau XAUUSB di harga 1670 nah ini harga lama nih saya di harga 1670 dan kita jual atau sell atau kita close position close sell di harga 1680 berarti ada selisih 10 dolar emas atau biasa disebut ini adalah 10 poin atau 100 pip nah bedanya 10 poin 100 pip atau 10 dolarnya kita beda gini ini kan selisih 10 dolar nah saya biasanya sebutnya adalah 10 dolar selisihnya dan ada nggak 10 poin ada 10 poin di sini lalu belakang ada titik dibilangnya 10 poin ada lalu misalkan digabungkan 2 titik ini ya atau 2 angka 0 ini digabungkan dengan titik jadinya 100 pip ya untuk harga emas ya oke berarti selisihnya adalah oke oke terima kasih untuk termute selisih 10 dolar tersebut dikalikan nilai kontrak oke ini selisih jual belinya ya selisih jual belinya itu adalah 10 dolar dan selisih ini dikalikan nilai kontrak kontraknya 100 trion maka 10 dolar dikalikan 100 menjadi 1000 dolar untuk beli 1 lot ya nah kalau belinya 0,1 lot ya jadi 0,1 dolar ya karena transaksinya itu pecahan nah besarnya profit sama dengan besarnya loss ya mohon diperhatikan to waste opportunity artinya itu bisa berpeluang dua arah dan transaksi perhitungannya adalah jika memang misalkan kita buy justru harga turun tidak sesuai dengan ekspetasi kita misalkan kita buy 1670 lalu harga turun di 1660 berarti kita mengalami kerugian sebesar 10 dolar juga ya jadi jadi potensi perhitungan kalkulasi profit loss nya adalah kita rugi 1000 dolar jika kita buy atau beli 1 lot ya tapi kalau kita buy atau beli 0,1 lot kerugian yang kita alami adalah 100 dolar saja ya atau 1 juta dalam fixed rate 10.000 per dolar oke nah tadi kan kita udah bahas 24 jam market jadi 24 jam ini adalah bisa kita manfaatkan pada sesi-sesi atau pada jam transaksi menyesuaikan dengan aktivitas kita kalau musim summer atau musim panas market bukanya jam 5 pagi sampai jam 5 pagi juga atau 4.59 di hari Jumat jadi kalau summer itu market atau pasar dibuka pada hari Senin pagi jam 5 dan ditutup di hari Jumat pada pukul 4.59 sama aja jam 5 bukanya 5.01 tutupnya 4.59 dan di hari Selasa 5.05 hampir tidak ada istirahat hari Jumat jam 5 sampai 4.59 jadi kurang lebih 24 jam untuk summer session atau musim panas kapan sih musim panas sekarang ini masuk summer session kalau masuk musim dingin atau winter session pasar dibuka jam 6 pagi 6.01 hari Senin sampai 5.00 hari Selasa sampai Kamis pasar dibuka jam 6.00 pagi sampai jam 5.00 dan di hari Jumat pasar buka jam 6.00 pagi sampai penutupan pasar jam 5.59 hampir 24 jam juga dan kita bisa memanfaatkan menyesuaikan dengan manajemen waktu yang kita miliki jadi jam transaksinya ada dua sesi baik itu forex maupun gold kalau gold itu dibuka jam hari Senin kalau misalkan summer jam 5.01 summer session winter biasanya pada waktu kalau broker ngacu pada biasanya Eropa Eropa dan Amerika dan itu di bulan-bulan April jadi di arah situ oke ini sudah masuk WIB saya sudah convert ke WIB jadi secara pengetahuan dasar trading emas adalah transaksi jual-beli fisik saya ulang lagi di sini dengan nilai kontraknya itu adalah jual-beli secara online dengan nilai kontrak satu lot 100 try-ons atau 3 kilo atau dengan harga emas sekarang 1.800 dolar per try-on kalau kita beli satu lot 3 kilo sebesar mengeluarkan duit 180.000 dolar Amerika tetapi kalau belinya 0,1 lot ya kita mengeluarkan dana sebesar marginnya 1.100 dolar saja jadi leverage yang digunakan itu adalah 100 kali jadi mohon hati-hati dan bijak yang kita transaksikan itu selisih nilai harga tersebut dengan dikalikan kontrak ingat jadi banyak sekali yang memang trader yang memang takut terhadap pergerakan harga emas dan juga ada yang memang enjoy terhadap harga emas karena sudah perhatikan leverage-nya leverage itu ada kaitannya dengan tingkat resiko kita dengan modal misalkan contoh leverage emas ini kan 100 kali bagai contoh misalkan Anda buka akun di GK Invest saya biasanya tanya kira-kira ideal buka akunnya di modal berapa biasanya gitu saya balik bertanya kira-kira ada dana nganggur berapa kok ada dana nganggur karena uang yang ingin ditradingkan itu butuh dana yang dingin atau dana yang tidak dipergunakan dalam jangka waktu dekat dan kira-kira ada berapa misalkan saya ambil rata-rata 100 juta ada dana nganggur dari 100 juta tersebut kira-kira mau digunakan untuk trading itu berapa persen jangan semuanya karena kalau semuanya Anda tidak punya saving tidak ada tabungan bahaya dari 30% sampai 50% petunjuknya kira-kira mau berapa persen dari dana nganggur tersebut bingung soalnya saat itu 50% 50% berarti 5.000 atau 50 juta karena 1 dolarnya itu sama dengan 10.000 1 dolar itu sama dengan 10.000 rupiah untuk fixed rate di broker lokal contoh selanjutnya adalah dari dana nganggur tersebut ini manajemen saya kasih tips lagi risk profile Anda dalam setiap transaksi siap resiko berapa persen ambil petunjuknya 2% sampai 5% untuk pemula kira-kira berapa persen beraninya dari modal 5.000 siap resiko berapa persen dari 2% sampai 5% modal 5.000 kalau tidak ada jawaban saya jawab sendiri ambil 3% 3% 3% dari 5.000 sama dengan 150 berarti siap resiko 150 dolar artinya jika perdagangan Anda rugi 150 dolar Anda tidak stress sudah ada terplanning berarti modal saya berkurang 150 dolar tidak akan habis dan resikonya itu dikarenakan bukan trading asal-asalan tetapi market yang bisa saja tidak sesuai dengan ekspetasi kita karena kita trading atau belinya itu pada area support nanti ada belajar teknikal support resisten kan kita nanti ada oke 150 dolar dari 150 dolar siap resiko tersebut dibagi batasan resiko stop loss emas biasanya 100 pip maksimumnya oke 100 pip dikalikan 1 pip itu 10 dolar 10 dolar 100 pip ini adalah hitungan selisih poin 100 pip atau selisih dari 10 poin tadi dikalikan 10 dolar 1 pip maka kita hitung alkulator berapa tuh 150 dibagi 1000 maka Anda punya perhitungan 0,1 lot dengan modal 5000 risk profile Anda 3% 0,15 tapi kita di broker lokal itu tidak ada parsial sampai kecil hanya 0,1 saja berarti 0,1 lot untuk buy posisi atau sell posisi pada transaksi emas sehingga Anda bijak menggunakan leverage dan Anda bijak menggunakan lot Anda dalam setiap perdagangan berarti Anda tidak akan ugal-ugalan dalam menggunakan lot kalau sudah terlalu ugal-ugalan menggunakan lot tanpa money management saya jamin 1000% Anda rugi dan banyaknya trader merasakan kerugian karena money management dan psikologi tersebut manajemen berdampak terhadap psikologi trader dalam pengelolaan modalnya saya pernah mengalami sampai babak blur tetapi saya anggap itu adalah sebuah pelajaran yang memang harus kita perhatikan adalah pertahanan modal kita dalam melakukan transaksi kira-kira resiko yang saya bisa dan resiko tersebut ada kaitannya nanti dengan leverage jumlah lot berarti enggak boleh satu lot ya enggak boleh resiko Anda cuma 3% risk profilnya kecuali risk profilnya itu lebih dari 3% silahkan kan masing-masing berbeda-beda risk profilnya enggak bisa sama misalkan trader A trader B trader C masing-masing punya jiwa risk taker yang berbeda-beda benar enggak nah inilah sebagai langkah awal fondasi kita dalam melakukan perdagangan deripatif ini mau Anda trading gold mau trading forex mau trading apa saja pertahanan atau fondasi lebih penting daripada metode bukannya metode enggak penting di luar metode fondasi yang sangat penting apapun bisnisnya tujuh tujuh enggak seruput dulu seruput seger mantap oke jadi dalam trading gunakanlah uang nganggur atau dana yang enggak digunakan dalam waktu dekat dan dari dana nganggur tersebut jangan gunakan semuanya gunakan 30% sampai 50% berarti kalau ada marketing yang mandu buku 1 lot sedang dana kita 5 ribu kudu di jewer ya bukan kudu di jewer kembali lagi ini bisnis kita karena saya sebagai profesional atau saya juga sebagai trader saya juga mempertahankan modal saya trading ini bukan untuk kekayaan dengan jangka waktu cepat atau ingin cepat-cepat kaya dengan jangka waktu singkat artinya saya ingin long term anggaplah saya buka akun ini di broker sama seperti saya soft launching dalam membuka peluang bisnis soft launching ada trial and errornya dan trial and error ini perlu saya ketahui dan buat jurnal nanti kalau sudah mahir saya anggap itu adalah grand launching mahir dalam arti kata kita sudah menemukan suatu pola atau konsep dalam melakukan eksekusi trading atau setiap tradingnya tradingan kita itu ada SOP-nya atau standar operational procedure dan itu nanti kita akan tahapannya sampai ke SOP tahapan sekarang masih belajar untuk pengenalan produk terlebih dahulu nanti tahapan SOP ini lebih dalam lagi dan dimana di youtube channel saya sudah ada SOP dalam melakukan trading atau melakukan eksekusi oke nah satu lot boleh saja tergantung risk profile masing-masing kalau misalkan risk profilnya tidak berani jangan dipaksakan jadi nanti kalau loss besar yang disalahkan adalah bisnisnya nah itu tidak fair apapun bisnisnya kalau misalkan kita tidak bijak pengolahannya tetap saja akan rugi nah sebagai contoh keluarga saya ini ada keluarga dari istri ada beberapa yang memang dagang handphone nah satu ini ada yang dagang handphone modalnya sudah besar padahal yang lainnya itu bisa bertahan bertahunan dagang handphonenya tetapi satu ini hanya 6 bulan saja bertahan untuk dagang handphone oke jadi dalam hal seperti itu apakah bisnis handphone tidak bagus bukan pengelolaannya yang tidak bagus nah trading pun juga sama karena trading adalah berdagang bukan berjudi dan trader adalah pedagang jadi kita anggap konotasi ini adalah bukan suatu arena perjudian yang dikemas dengan katanya analisa ini dagang ada supply dan demand seperti lihat harga daging sapi sekarang ini oke nah jadi kita perlu ketahui perdagangan kita berapa jumlah besarnya untuk beli satu lot oh 100 trion oh saya tidak mau deh kalau beli satu lot banyak itu ya saya belinya 0,1 aja berarti 10 trion saja deh kan bisa supplier menyediakan 0,1 saya sebagai pedagang sanggupnya adalah dengan resiko kecil ya karena sebagai pemula mulailah dari perkara kecil dulu tetapi kalau misalkan saya berani resiko dengan berani mempertimbangkan kerugian yang saya tanggung karena mengharapkan keuntungan besar otomatis ada resiko yang bisa berani ditanggung dan saya berani satu lot dengan risk profilnya itu berbeda berarti bukan 5% anggaplah 10% risk profile saya nah kita hitung nih misalkan 10% dari 5 ribu oke berarti 500 kan setiap resiko 500 berarti stop lossnya itu bisa saja 500 500 500 pip maksudnya 150 sorry ini 5.500 ya stop lossnya 500 berarti 500 dibagi 5.000 sama sih 0,1 ya 500 pip jadi stop lossnya itu mungkin jangan terbesar anggaplah 100 pip juga nah ini aja 0,5 atau setengah lot ya dengan daya ungkitnya itu setengah lot berarti belanjanya ya nah ini berarti harus kita hitung dulu kot saya punya waktu sehari 5 jam perlu berapa lama mahir trading gold dan gold nah berapa lama berbulan-bulan butuh proses ya yang namanya profesional itu ada namanya tahapan atau proses ya seorang pengacara kondang Hotman Paris sampai sukses sekarang ini butuh proses ya jadi butuh waktu bimbingan sama seperti seorang atlet sebelum bertanding adanya pelatihan dan bimbingan rutin nah dalam bimbingan tersebut otomatis akan terwujud dan saya melihat bukan dari segi metode saya melihat dari segi karakter si tradernya nah dari karakter tradernya tersebut akan saya pilih pola apa yang akan digunakan karena nggak bisa dipaksakan misalkan karakternya itu trading harian atau semi-scalping saya kasih swing trade belum bisa masuk dan nggak akan nyaman maka akan dipilih pola apa yang bisa nyaman menggunakan SOP entry-nya nah itulah yang saya terapkan dalam bimbingan silahkan deh disini mungkin ada member saya mungkin bisa testimoni boleh lah nah dimana bimbingan itu sama seperti misalkan saya memberikan suatu guidance guidance bukan hanya untuk metode saja dan saya juga sebagai praktisi saya juga berbagi info dalam trading dan guidance ini supaya pertahanan si tradernya itu kuat dan tidak menganggap bisnis ini bukan bisnis yang menyerangkan sedangkan bisnis ini sebenarnya bisnis yang memang prospek masa depannya lebih bagus ya pangsa pasarnya kita udah ketahui pelaku pasarnya ya kita-kita juga ya karena musuh terbesarnya itu bukan orang sekitar kita diri kita dalam sebagai trader oke nanti kita bahas lebih ke arah psikologi dan manajemen oke ini jadi leverage ya dan perhitungannya biasa harga jual dikalikan harga harga jual dikurang harga beli dikalikan kontrak ya harga jual dikurang harga beli berapa dolar dikalikan kontrak ini belum dipotong komisi atau ada biaya broker biasanya oke jam transaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga emas oke ini saya biasanya emas itu naik turun naik turun ini gara-gara siapa sih kan gitu kan ya nah saya anggap nih pokoknya harga naik dan turun atau grafik bisa kencang naik bisa kencang turun itu terjadi transaksi fisik yang tersentralisasikan di LBMA terjadi transaksi fisik antara buyer dan seller ingat ada pembeli dan ada penjual sama seperti daging sapi yang sekarang ini naik sampai 150 ribu per kilo kemarin itu 100 ribu per kilo saya jujur saja saya ke Superindo 100 ribu per kilo sekarang udah naik 150 ribu per kilo pergerakannya cepat nah terjadi transaksi fisik antara buyer dan seller dan berdampak hukum supply dan demand dan jejak rekamnya terlihat dalam grafik dan apa saja yang mempengaruhinya pertama nilai tukar dolar Amerika secara umum harga emas korelasi negatif tercipta dari hubungan nilai tukar dolar Amerika dengan harga emas yang sedang berlaku saat itu saat ini juga bila dolar amerikanya sedang melemah harga emasnya akan naik namun sebaliknya bisa saja dolar amerikanya menguat harga emasnya berpotensi turun bisa juga sama nanti akan saya jelaskan karakter-karakter emas karakter emas ini supaya teman-teman tahu bahwa ada tanda-tanda yang akan kita ketahui dan membaca tanda-tanda tersebut melihat pergerakan harga emas mau kemana karakter faktor kedua adalah jumlah produksi emas di dunia di prepot pengaruh gak? ya udah dibeli sama mereka semakin susahnya emas ditambang atau mining maka harga emas di pasaran akan naik karena kelangkaan stok emas apalagi bila permintaan akan emas malah semakin meningkat sehingga penambang harus menggalis semakin dalam supply dan demandnya itu bergerak oke ini ada pertanyaan sebentar ya kalau kita balance ribu dolar maka kira-kira amannya kita main oke gini Pak Akyang konotasi mainnya dihilangkan ini trading kalau main itu tidak ada unsur jual dan beli trading dagang ada unsur jual belinya oke sip ya amankah kita main di bawah 0,1 sekitar 0,3 wah aman banget bicara aman gak aman itu tergantung risk management juga dan juga bicara aman gak aman tergantung SOP entry belinya dimana klaster beli itu disupport klaster jual diresisten itu aja dulu tinggal batasan resikonya dimana batasan resiko atau seorang pedagang kan membatasi kerugian dan menargetkan keuntungan jika tradingnya itu 0,03 wah itu terlalu jauh daya ini apa kuatannya sangat kuat tetapi 0,1 dia normal 0,1 itu udah maksimal yang penting adalah batasi kerugian kita dengan risk management dan entry pada level level support by sell pada level resisten lalu bisa saja mengkombinasi antara support resisten tersebut sebagai kesempatan beli dan jual oke kita masuk lagi ke faktor pergerakan harga emas yang ketiga adalah kenaikan permintaan dari industri perhiasan dunia jawel-leli jawel-leli ini juga mempengaruhi dari pergerakan harga emas ini masih hubungannya dengan faktor nomor dua misalkan 54% perhiasan emas berasal dari industri perhiasan seperti yang terdapat di India Tiongkok dan Amerika Serikat sementara itu 12% nya berasal dari industri peralatan medis dan elektronik fakta ini dilansir oleh World Gold Council dan The London Building Market Association atau LBMA tidak heran bila harga emas terus naik dikarenakan barangnya berkurang dan juga kebutuhannya bertambah yang mungkin kemarin itu adalah kenaikan emasnya tidak terlalu signifikan dikarenakan bukan dolarnya menguat tetapi tuku bunga obligasi Amerika yang bergerak dan juga ada suatu alternatif investasi lainnya bukan investasi perdagangan lainnya di cryptocurrency yang bisa mempengaruhi pergerakan harga emas ini bisa saja terhambat walaupun pelaku pasar cryptocurrency belum tentu pada pelaku pasar emas pelaku pasar emas bisa saja dari bank-bank besar atau bank sentral kita lihat faktor pertama nilai tukar dolar faktor kedua jumlah produksi emas dunia faktor ketiga kenaikan permintaan dari industri perhiasan dunia lalu faktor keempat bank sentral ini faktor yang sangat-sangat sensitif karena beberapa bank sentral dunia seperti The Federal Reserve atau The Fed lalu Bonds Bank dan European Central Bank telah melakukan diversifikasi emas bank sentral untuk mencetak uangnya butuh adanya cadangan emas tidak hanya uang kertas mereka juga lama memonopoli pembelian emas jangan heran bila harga emas semakin naik dan emas semakin langka karena sudah lama colong start bank-bank sentral tersebut cadangan emas mereka pun lebih banyak hal ini juga dilansir oleh World Gold Council lalu lalu isu yang keempat isu politik dan ekonomi dunia jadi isu atau faktor 1-4 tersebut sorry tadi isu kelima faktor 1-4 tersebut adalah long term secara fundamental dari emas dan faktor kelima ini adalah isu politik yang memang berdampak sentimental terhadap emas membedakan fundamental dan sentimental itu ada berbeda jenis fundamental itu secara keseluruhan jangan panjang sentimental itu adalah respon awal pasar secara cepat yang berakibatkan panic selling dan panic buying fundamental sebagai contoh si Ali ulangan matematikanya hari ini nilai 5 tetapi secara keseluruhan ulangan matematikasi Ali sebelum-sebelumnya 10 9 dan nilai paling besar adalah sorry paling kecil 9 nah berarti fundamental Ali pintar bukan alat bodoh si Ali tersebut tetapi situasi kondisi mungkin Ali sedang sakit atau ada pikiran kurang tidur berdampak nilai matematikanya itu turun jadi 5 sama seperti harga emas isu politik dan ekonomi dunia mempengaruhi dari pergerakan harga emas secara sentimental jadi kalau bergerakan cepat harga turun kenceng ini sentimental terjadi kalau menurut skos apakah ada peluang kriptokaransi menggeser perdagangan emas di untuk forex saat ini belum karena apa bank sentral masih menyimpan kadang-kadang emasnya untuk cetak uang dan suku bunganya semakin rendah sekarang bank sentral suku bunga bank sentral besar kalau zaman dulu saat suku bunga bank sentral masih perform contoh lah RBA masih 4% lalu The Fed masih 4% bahkan 2% emas bisa saja tergeser karena suku bunganya mesti ada daya tarik suku bunga mesti daya tarik berarti investor masih menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito atau obligasi tetapi kalau suku bunganya semakin kecil untuk aset aman investor akan beralih ke emas dan terutama pelaku pasar besarnya itu adalah bank besar sementara cryptocurrency pelaku pasarnya bukan dari bank besar atau bukan bukan dari bank sentral masih dari faktor spekulan untuk saat ini oke jadi belum bisa menggeser untuk saat ini pergerakan emas dan forex nah kalau forex mata uang masih diintervensi oleh bank sentral jadi ada batasan mata uang tidak terlalu tinggi dan batasan mata uang tidak terlalu rendah karena ada faktor berbasis industri dan lain-lain nah jadi gitu oke nah isu politik ini mempengaruhi dan ekonomi dunia seperti sekarang ini pun juga masa pandemi mempengaruhi komoditas terutama minyak mentah lalu inflasi yang faktor penggerak nah inflasi dan suku bunga bank sentral ini sangat mempengaruhi kenaikan inflasi terutama terhadap dolar Amerika yang merupakan basis utama nilai tukar dunia oke ini sebagai informasi the Fed ya Jaren Powell menyampaikan bahwa tingkat inflasi masih wajar dan belum ada rencana menaikkan suku bunga dalam waktu dekat atau dovis kalau bank sentral tidak ada rencana menaikkan suku bunga dalam waktu dekat maka lawannya dari dolar Amerika akan menguat terutama emas tetapi yang bisa digeser saat ini untuk the Fed adalah apa yuk suku bunga obligasi atau yield obligasi ya sangat mempengaruhi jadi kalau yield obligasinya nurun emasnya berpotensi naik sekarang ini loh walaupun dulunya juga sama cuman yang sangat signifikan sekarang kalau yield obligasinya naik maka emas berpotensi turun sampai berapa naik yield obligasi enggak ada yang pernah tahu karena bisa saja yang membeli yield obligasi tersebut adalah bank sentralnya sendiri bisa saja atau investor dari luar karena untuk membeli yield obligasi membutuhkan uang dolar atau mata uang dolar jadi kebutuhan dolar Amerika meningkat sehingga berdampak dolar Amerika menguat emasnya turun oke nah itu faktor yang mempengaruhi dari pergerakan harga emas sekarang ini oke jadi yang mempengaruhi fundamental atau secara kekuatan sangat jangka panjang adalah nilai tukar dolar jumlah produksi nah jumlah produksi ini miningnya sudah mulai ini ya biaya produksinya sudah mulai tinggi karena barangnya sudah mulai berkurang kenaikan permintaan nah ini juga sama ya nah kenaikan permintaan dan juga bank sentral masih mengimpan cadangan emas untuk cetak uang nah faktor yang kelima dan keenam ini adalah faktor dari sentimental faktor sentimental yang memang mempengaruhi pergerakan sementara tetapi pengaruh tersebut berdampak kita bisa manfaatkan peluangnya gitu loh oke jadi faktor-faktor ini mempengaruhi secara fundamental dan faktor-faktor yang mempengaruhi secara sentimental dan karakter nah ini karakter antara loga mulia silver dan gold ini kurang lebih karakter grafiknya sama yang saya observasi sendiri dan ini juga jadi proven dan saya sudah mungkin sudah mulai sudah berbagi ini dari beberapa bulan lalu ya karakter pergerakan harga emas yang pertama adalah oh tadi kan yang mempengaruhi ya yang mempengaruhi pergerakan harga emas tadi ya sekarang karakternya satu emas volatilitasnya tinggi tujuh ya emas tinggi ya volatilitasnya ya yang kedua adalah emas berkarakter ganda bro karena bisa saja dia satu ranjang dengan dolar bisa juga bisa ranjang dengan dolar kenapa karena emas itu adalah bukan nilai tukar dia lindung lindung nilai atau safe haven sama seperti dolar Amerika jika memang kondisinya safe haven dibutuhkan bisa saja dia satu ranjang satu ranjang ini artinya pergerakannya sama dengan dolar dolarnya naik emasnya juga bisa naik tetapi jika memang risk appetite dibutuhkan dolar menurun emas itu bisa saja naik karena bisa saja dia menaik karena pelemahan dolar Amerika memiliki karakter ganda atau kepribadian ganda jadi harus kita perhatikan yang namanya risk on dan risk off dalam situasi kondisi ekonomi jika risk on berarti aset-aset resiko seperti saham mata uang berbasis resiko euro ponseling australia dolar itu berpotensi naik tetapi kalau risk off maka safe haven yang menguat seperti dolar Amerika lalu swiss franc yen dan juga emas dan silver akan berpotensi menguat terhadap aset-aset resiko lainnya oke lalu yang ketiga karakter emas pergerakannya itu adalah patuh terhadap support dan resisten nah ini harus kita pelajari support dan resisten itu ada 6 metode nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya karena emas sangat patuh terhadap support dan resisten dan emas yang terakhir sangat penting ini sering menandakan pembalikan harga dengan pola candlestick reversal jadi misalkan gini dalam metatrader itu ada time frame ada M1 sampai satu bulan yang mungkin kita gunakan adalah satu hari atau satu jam nah biasanya harga emas akan berbalik naik dan turun ya membentuk pola-pola candle reversal dan itu wajib kita pelajari yang namanya price action jadi pola candlestick reversal itu menandakan pembalikan harga dan pola tersebut adalah data dimana buyer mulai masuk atau pembeli mulai masuk atau sellernya mulai masuk ini perlu kita pelajari yang penting untuk memengetahui atau untuk bertransaksi XAU USD atau gold hanya dua pilihan pertama yang utama mungkin kita melihat trend dan yang kedua yang sangat penting adalah support resistance dan di support resistance ini yang akan menentukan untuk kita buy dan sell dari pola candlestick reversal yang muncul pada klaster support dan resistance tersebut oke jadi seperti itu karakternya sangat penting pergerakan karakter emas ini perlu kita ketahui ciri-cirinya maka kita harus tahu karakternya karena kita ingin berdagang emas dan dari karakter ini kita mengetahui tanda-tanda pembalikan jadi tanda-tanda gini sesuatu hal yang belum terjadi namanya prediksi setuju ya sesuatu hal yang belum terjadi namanya prediksi dalam segi keagamaan Tuhan memberitahukan kita akan adanya hari kiamat tetapi kita gak akan pernah tahu kapan kiamat itu datang malekat saja gak pernah tahu kapan kiamat itu datang yang kita ketahui berdasarkan kitab masing-masing hanya mengetahui tanda-tanda akan hadirnya kiamat sama seperti trading tanda-tanda harga akan naik ini ada tanda-tandanya salah satunya adalah di support resistance ada pola candlestick reversal maka ini ada tanda-tanda harga akan naik atau harga akan turun secara teori Pak Prasetyo berarti kuncinya harus bisa menarik support resistance secara tepat yang coach support resistance itu bisa dengan trendline karena ada 6 metode nanti akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya untuk mengidentifikasi support resistance support resistance ini perlu kita cari dalam trading apapun perlu kita cari kita sebagai pedagang perlu tahu support resistance pedagang daging sapi aja tahu support resistance contoh misalkan Anda datang ke pasar tradisional bang harga murahnya kalau harga daging sapi murah di berapa nah pastikan pedagang itu menjawab kurang lebih di harga 80 ribuan atau 90 ribuan Pak per kilo loh kalau harga mahal berapa bisa saja sampai 250 ribu per kilo nah itu namanya resisten dan support nah kalau kita trading perlu kita ketahui adalah support resisten sebagai level entry dan exit exit ada dua bisa kondisi profit bisa kondisi loss karena dagang itu ada dua kemungkinan bisa kita mendapatkan keuntungan dan bisa mendapatkan kerugian hanya tetapi kerugian itu perlu kita batasi seperti hari ini XAU dari reversal candle oke kita lihat oke ada pertanyaan lagi terkait ini yang penting karakter karakter dan leverage itu yang sangat penting leverage atau money management untuk rekan-rekan suara trader khususnya adalah pemula baiknya gunakan leverage yang bijak Anda tidak akan nanti tersesat dengan lot yang terlalu banyak dan sulit menyelesaikan kalau sudah sulit menyelesaikan pusing jujur saja dagang apapun juga kalau penyelesaiannya sulit akan pusing oke kita masuk ke market grafik emas kurang lebih seperti ini contoh grafiknya ini pergerakan weekly ini saya gunakan moving average exponential 200 pada time frame weekly atau mingguan closing candle masih di atas exponential 200 berarti kecenderungan masih bullish secara trend jepol 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 time frame yang kita gunakan oke nah kira-kira ini potensi naik potensi naik karena apa karena dia berada di area support nah ini kan area support ini warnanya saya ubah ini H1 saya buat warna biru nah ini area support dan ini area kesimbangan kesimbangan itu ada resistance become support nanti kita akan belajar sampai sini teknik entry dan ini berpotensi naik nah ini bentuk candle apa nih yang tau ayo berpotensi ya ini belum jadi berpotensi bentuk candle apa nih pinbar bulis pinbar kurang lengkap bos bulis pinbar berpotensi tinggal nunggu closing H1 atau H4 nya nah jika terjadi bulis pinbar di sini ya anggaplah sudah tutup closing candle jadi bentuk seperti ini nah ini tanda-tanda dari karakter pergerakan harga emas ya oke ini juga pembalikan bulis engulfing ini ada pembalikan juga mother bar insert bar nanti ada price action nih ini beris harami ya dia turun ya dan ini sorry di H4 nah ini juga sama ya ini juga sama nih gravestone doji atau gravestone namanya adalah batu nisan ya terjadi gravestone doji dia turun ini berpotensi bulis pinbar kita tunggu saja ini bulis pinbar nah ini seperti ini nih contoh seperti ini ini bulis pinbar ya nah setelah bulis pinbar dinaik ini juga kecil nih kecil-kecil cabai rawit nih bulis pinbar nih nah apakah di itu ada area support ya bisa ya ini juga jadi area support support resistant apakah kita entry sekarang belum nah untuk 30 menit boleh nih 30 menit sudah ada tanda-tanda pendal apa nih yuk ada yang tahu yang sudah engulfing bulis bulis engulfing ya bulis engulfing teknik entry nya boleh buy langsung atau buy setengah candle setengah candle itu adalah disini ya buy disini ya dengan resikonya dibawah sini nah ini ada moving average yang menjadi support ya jadi teknik bulis engulfing bisa buy langsung atau buy setengah candle ini kalau kita di M15 nah ini adalah area kesimbangan ya dari setengah candle ini ini kan penutupan penutupan dari candle besar ini penutupan open nya disini ya tapi ditembus maka dia coba berusaha datang ke sini targetnya kemana oke targetnya targetnya ada dua kemungkinan ya nah bisa disini ini kan area supply kita langsung technical ya ini area supply ya bisa juga disini nih dengan Fibonacci Retourment ini bisa lebih ini lagi bisa ke sini atau ke sini deh kalau Fibonacci mungkin terlalu teknis ya ke sini atau ke sini ya ini kan ada suatu nah ini bisa targetnya disini atau ke sini ingat dorongan sell nya masih kuat ini masih anget nih balik kalau kita buy itu di sini targetnya ke sini top loss nya di bawah sini nah setelah kita ketahui planning untuk entry kita dimana resiko dan reward kita hitung resikonya berapa persen nah ambil dari sini crosshair kalau kita buy di sini resiko ke bawah berapa pip nah di tengah itu ada 9402 poin atau 94 pips ya 94 pips kalau 0,1 berarti 94 dolar atau 940 ribu rupiah targetnya ke atas berapa pip 98 pip atau 9822 poin itu di tengah tuh kan ada ada angka ya berarti antara resiko dan reward perbandingannya 1 banding 1 mau entry enggak kalau gitu kalau mau entry go ahead silahkan artinya ada peluang harga naik ke atas 98 pip dengan batasan resiko yang saya bisa tanggung adalah 94 pip atau 94 dolar nah itu kita sudah rencanakan atau kita planningkan barulah setelah harga menuju ke sini atau kita pending order buy limit di sini untuk melakukan pembelian targetnya di sini jadi seperti itu tetapi kalau market tidak sesuai ekspetasi kita maka harga akan tembus ke bawah dan kerugian kita kita batasi 94 tip agar supaya kerugian kita enggak semakin dalam dikhawatirkan kalau misalkan dia tembus ke bawahnya ini akan menuju sini ini lebih dalam lagi lautannya daripada saya tenggelam lebih dalam batasi kerugian di sini itu teknik entry secara sederhana oke ada pertanyaan silakan 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 ada yang ingin bertanya malam Pak mau tanya silakan Pak mau nanya yang kriptokalensi Pak saya pernah ditawarin yang kriptokalensi katanya ada UmiCoin gitu Umi Umi gitu jadi itu sebenarnya itu resmi atau tidak Pak oke kriptokalensi adalah salah satu alternatif baru ya dan juga banyak sekali koin-koinnya ada koin-koin yang murah ada juga yang paling populer adalah Bitcoin dan implementasi dalam transaksinya bisa menggunakan spot ya harga spot itu bisa lewat distributor resmi di Indonesia seperti toko kripto lalu Indodax ya dan pergerakan harganya sama seperti pergerakan harga gold dan lain-lainnya hanya tetapi ya ada juga alternatif kriptokalensi lewat broker tetapi broker-broker tidak ada dideritatifkan dan mohon perhatikan juga perusahaan tersebut apakah memang resmi ya lebih baik cari perusahaan yang resmi saja Bu dan teknik entry-nya sebenarnya harus lihat grafik spot emas juga ada seperti kriptokuransi ya seperti digital emas contohnya maaf saya nyebut merek lagi peluang ya saya pernah dengar tuh ada peluang ya aplikasi peluang itu adalah spot emas kita beli emas secara spot nah untuk deritatifnya lewat broker broker mana broker yang yang terregulasi bapakti untuk perdagangan deritatif deritatif itu ada nilai kontrak 100 trojons dan kira-kira berapa lot untuk saya mau belanja 100 trojons tersebut yang bijak nah gunakan money management yang seperti tadi nah masuk ke kriptokuransi pergerakan kriptokuransi tetap sama seperti pergerakan forex dan gold lainnya tetapi pelaku pasarnya masih dalam tahap spekulasi atau spekulan yang banyak walaupun beberapa orang coba mining atau menggali kripto tersebut hanya tetapi dengan statement 1-2 orang yang berpengaruh bisa saja terjadi penurunan yang tanpa batas kenaikan tanpa batas penurunan jaga tanpa batas karena tidak ada sentralisasi bank sentral yang membatasi kenaikan dan penurunan tersebut oke berarti tidak benar ya yang saya apa ya yang ditawarin orang itu ya sih sistemnya beli 20 misalnya ini katanya 2,35 dolar misalnya oke pembeliannya 20 coin nah harga akan naik terus memang ditunjukin aplikasi naik terus gitu gak ada turun cuma saya jingungnya kok gak ada turun jadi kalau gak ada turun harga 2,2 itu dari mana gitu oke kalau ingin perhatikan pergerakan harga bisa lihat di tradingview.com ya untuk melihat pergerakan cryptocurrency ya nah seperti Doge nih Doge yang favorit atau yang memang Ethereum ya dan BTC contoh BTC lah nih ya melihat pergerakan dari sini kita lihat BTC sudah 55.000 nah belinya itu tetap support resistant support resistant dimana kita ambil kesempatan dengan pola candlestick juga karakternya sama seperti mas nanti belanjanya itu lihat grafik dulu lihat grafik barulah kita belanja ini kripto masih mau turun di BTC masih berpotensi melanjutkan penurunan karena ini ada pola jadi bisa ada ya Bitcoinnya ya ada ini secara umum bisa kita lakukan untuk edukasi untuk melakukan analisa pasar yang popular Bitcoin dan Ethereum kan yang lagi banyak pilihan ya si Doge ini tetapi harus hati-hati terhadap perusahaan tersebut karena juga pergerakan graph cryptocurrency belum bisa dibatasi oleh bank sentral belum ada sentralisasi atau pengawasan dari bank sentral naik tanpa batas turunnya pun juga bisa yang sangat besar dari pertanyaan tadi dengan Pak Akyang bahwa cryptocurrency support resisten betul Pak tradingnya konsepnya sama yang saya yang ditawarin orang itu dia bukan trading Pak dia beli koin beli koin tapi ada aplikasinya agar itu transaksi spot spot market sama seperti kalau spot market juga ada beli secara digital dulu tapi penurut karena fisik tetapi koinnya sudah ada belum fisiknya sekarang ini belum ada belum ada kalau emasnya mungkin nanti teras terima fisiknya kalau misalkan beli digital secara spot yang resmi ya mungkin ke antam atau ke pegadaian kalau cryptocurrency paling sentlement cash pencairan keuntungan dari equity sistemnya gitu misalnya beli 20 koin nanti dia harga naik kita dapat pencarian dana dia punya keuntungan gitu oke boleh saja secara selama dia resmi selama dia resmi diawasi pemerintah ya boleh secara pembelian spot itu spot tetapi untuk belinya itu tetap harus bijak kita beli di harga murah jual di harga tinggi nah beli di harga mula kita coba kontrol lewat grafik dulu itu di di GK ada gak pak GK saya sedang berusaha terhadap cryptocurrency karena gini demandnya banyak cryptocurrency saya udah bicara dengan manajemen GK dan juga GK sudah mengajukan kepada Bapak T sampai sekarang ini belum di approve untuk derivative cryptocurrency ya mohon bersabar deh ini saya juga doyan juga sebenarnya ya peluang ini yang gak usah kita beli kita harus lepas atau kita sel nanti kita lepas lagi maksudnya misalnya lagi harga murah kita beli kita simpan nanti naik kita jual lagi gitu Pak maksudnya GK bukan perusahaan seperti itu nah perusahaan yang seperti itu berarti spot tadi spot market yang penting adalah spot market tersebut resmi diawasi pemerintah yang penting itu jadi keuangan kita itu ada badan pengawas keluar masuk uang kita itu yang utama hanya mungkin kalau misalkan mau beli atau mau entry atau mau berinvestasi lihat dulu kondisi pasarnya ini sedang murah atau lagi dipucuk jangan sampai beli dipucuk saya sudah sampaikan beberapa bulan lalu hati-hati jangan sampai beli dipucuk tunggu koreksi turun nanti kalau sudah koreksi turun baru belanja yang butuhnya adalah kesabaran ya kesabaran ya oke ya masih apa ya sama-sama oke kembali lagi ke harga emas nah udah kita kelewat nih udah naik nih tadi ya tadi kita mau beli karena ya gak apa-apa ya ada yang beli gak nih tadi ada yang baik gak on responnya dong ini ada bulis engulfing tadi ada yang baik gak ada pak saya baru oke putus-putus pak suaranya oke putus-putus pak suaranya 182 turun targetnya sini dulu nih ya ya dikhawatirkan ini bisa aja perlawak ada ada pertahanan disini ya ya karena karena ini masih dalam kondisi penurunan walaupun trendnya naik ya nanti kalau kita mau agak panjang ya tunggu pola candle-nya selesai oh ini udah pinbar nih di H1 ya udah pinbar ya ya boleh lah stop lossnya di bawah sini oke jika tidak ada ada pertanyaan lagi silahkan sebelum saya tutup ya jadi modul ini saya akan kasih ya modul ini saya akan kirim dulu oh ya udah pada dapat dari salesnya untuk modulnya belum dapat pak saya belum dapat ya saya coba kirim ya ya makasih pak saya coba kirim modul oh ini dia saya kirim lewat zoom ini ya ini baru saya kirim lewat zoom oke saya udah kirim kalau udah terima mohon respon saya jawab pertanyaan pak maks nih kenapa analisa teknik ini harus ada pak kan perdagangan kita tidak bias pada tradiksi oke jadi analisa itu ada dua tiga sih sebenarnya fundamental sentimental dan technical fundamental fundamental ya dalam trading itu kita melihat bias dan kita lihat filter dari pergerakan harga tersebut ya tetapi teknik entry-nya atau timing entry-nya pada technical pak fundamental sebagai bias ya sebagai bias kita lihat long term perspektifnya ini masih berpotensi kuat atau lemah hanya timing entry-nya kembali ke technical sebagai kita dapat entry buy di harga bawah atau jual di harga mahal nah kembali gitu ya oke saya sudah kirim silakan buka di chat zoom Anda ya atau Anda masuk ke channel telegram saya disini jadi di channel telegram itu sudah ada modul-modul yang jelas ya nama channel-nya itu nanti oke kok tanya dong silakan pak saya pernah dengar istilah ini bahwa secara analisa technical di grafik itu sebenarnya itu akan menggambarkan dan market akan kemana atau istilahnya waktu itu apa sih market discount everything jadi sebenarnya kalau dengan teori itu sebenarnya fundamental itu secara 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 istilahnya secara prinsip kita apa inilah apa namanya kita nekat-nekatan aja lah udah diabeikan aja pakai technical aja udah cukup istilahnya istilahnya begitu menurut coach menurut coach gimana itu oke jadi memang trader itu kadang-kadang memiliki suatu sifat pembelan jadi kalau misalkan fundamental analisis memang terlalu butuh pencernaan karena apa jika terjadi berita seperti ini efeknya seperti apa secara teori lalu bagaimana dampak terhadap mata uang tersebut atau komunitas tersebut tetapi fundamental ini sebenarnya sangat-sangat penting menurut saya seperti yang disampaikan oleh theori tersebut bahwa market discount everything karena saham saat itu kesimpulan akan ada penurunan jika transportasi saham tersebut akan menurun atau lambatnya transportasi berdampak harga saham atau industri akan menurun saham itu yang diterangkan oleh show teori dan dikembangkan lagi oleh beberapa trader dengan analisa teknikal prinsip teknikal analisis kan ada dua trend dan support resistance kita kembangkan dulu dan simpulkan dulu bahwa fundamental terbesar adalah bank sentral kenapa bank sentral karena bank sentral itu sebagai monitoring roda ekonomi negara dan indikator ekonomi mereka yang memang memantau jika memang sedang melambat roda ekonominya maka butuh inflasi atau kebijakan moneter antara dia naikkan sekubungannya atau pangkas sekubungannya atau cetak uang stimulus efek dari cetak uang atau stimulus tersebut berarti secara fundamental sudah ada gambaran apalagi misalkan bank sentral merencanakan menaikkan suku bunga atau memangkah suku bunga berarti trader sudah ada gambaran perspektif ke depan produk tersebut baik itu gold atau mata uang akan berpengaruh terhadap statement tersebut dan trader mencari timing entry-nya dari teknikal nanti kita akan belajar 6 metode Pak Akyang juga sabar 6 metode metode support resisten itu nanti kita akan belajari dan mana saja yang menurut sekiranya cocok untuk metode yang saya terapkan ada 6 yang gak perlu semuanya tapi mengetahui pengetahuan 6 metode support resisten itu sangat penting nah perspektif atau biasnya fundamental timing entry-nya teknikal jadi semua keduanya saling kita kaitkan jangan sampai ada berpihakan wah fundamental lebih benar teknikal lebih benar jangan sampai terjadi seperti itu karena kita pun juga memiliki suatu prinsip bahwa pergerakan harga dikarenakan berita dan juga pergerakan harga dikarenakan berita tersebut maka terjadi transaksi fisik transaksi fisik membentuk hukum supply dan demand nah supply dan demand kita butuh mengetahuinya bahwa ada harga permintaan dan penawaran dari support dan resisten secara history repeat in self nah teknikal history repeat in self biasanya support resisten itu akan terulang kembali sama seperti harga daging sapi bisa saja daya belinya berkurang di harga 250 ribu turun sampai ke 80 ribu per kilo kembali nah itulah support dan resisten oke thank you coach oke sama-sama oke ini channel bukan group ya program saya ini channel ya jadi bisa saja ada youtube channel saya juga sama trading link santek kuswato silakan untuk mempelajari banyak metode dan juga mengetahui teknik-tekniknya cukup BPJS bayar pakai jempol dan subscribe saja gratis jadi silakan anda follow oke saya rasa seperti itu dulu dan jangan lupa juga subscribe youtube channel GK Invest official dimana pun juga ada berita-berita yang penting dan juga video-video yang cukup memukau yang dari saya juga saya share di youtube channel GK Invest dan sekali lagi mohon maaf jika memang ada kata-kata yang tidak berkenan ya dan semoga apa yang kita diskusikan malam ini dapat manfaat dan jadi berkah atau berkat untuk kita semuanya dan mohon maaf lahir dan batin untuk rekan-rekan yang menunaikan ibadah kuasa dan yang merayakan hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir batin ya semoga di hari kemenangan nanti kita menjadi Fitri kembali Fitrah kembali itu aja dari saya terima kasih sampai bertemu minggu depan pada agenda pembahasan crude oil dan selamat malam akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam trading santai dari saya Kutwanto dan disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjaga terima kasih dan selamat malam thank you malam pak makasih terima kasih malam kuts makasih sama-sama atur nun kuts sama-sama sampai ketemu terima kasih pak final agent buat besok ya selamat menikmati